Dalam pemutaran film ini, ada hal-hal yang harus kita sama-sama melihat dan membantu saudara-saudara kami yang kita sudah lihat dalam film ini. Saya pikir film ini bukan ditayangkan saja, tapi kalau bisa kita melihat dan membantu hal-hal yang terjadi. Saya boleh ceritakan pengalaman saya di Papua, banyak hal yang terjadi buat film dan diputar dan di mana-mana supaya enjoy-enjoy yang di luar bisa melihat dan bisa sama-sama memantau situasi yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Sehingga segala sesuatu dilakukan harus melalui prosedur yang ada dan harus mengingat kepentingan orang lain ketika melakukan sesuatu harus berpikir kepada yang kita bisa lihat tentang hak sosial, hak dasar hidup. Dan kita melakukan hal itu jangan seakan-akan kita bertindak tidak sesuai dengan hak prinsip, tapi kita melakukan hal itu kalau bisa melalui koordinasi dan melalui aturan yang sebenarnya. Sehingga segala sesuatu yang kita melakukan semua berjalan dengan baik. Ketika saya menonton film ini, hati saya tergerak dan saya menyatakan pertama sekali kepada film yang saya menonton ini, selamatkan Sungai Papar. Saya berpikir ketika saya menonton, saya berpikir bahwa ketika sungai ini masyarakat sangat peduli, sangat mencintai budayanya dan sejarahnya terhadap sungai ini. Ketika pemerintah melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan kepentingan pemerintah, dan saya berpikir bagaimana, saya berpikir ketika masyarakat diatur oleh pemerintah, bagaimana kehidupan mereka ke depan seperti apa. Karena yang paling penting kami harus berpikir setelah pemerintah melakukan hal ini, harus berpikir tentang hak dasar seseorang atau daerah tersebut, tentang budaya, sejarah mereka. Ketika ini digusur atau masyarakatnya dipindahkan, maka masyarakat akan hilang sejarahnya, sejarah dari awal hingga dengan sekarang. Maka hal ini harus dipikirkan bersama-sama, pemerintah maupun masyarakat harus berpikir bersama-sama untuk menyelamatkan masyarakat di daerah tersebut. Karena ada masyarakat, pemerintah pun ada seperti ini. Jadi dua-duanya saling membutuhkan, sehingga hal ini saya sangat prihatin. Kehidupan yang terjadi dari hari ke hari seperti ini, maka pemerintah ini harus dipikirkan bersama-sama. Harapan saya selamatkan Sungai Papar. Hidayah, identiti, dan cara kehidupan masyarakat asal yang sangat berkait rapat dengan sumber alam di sini turut lenyap. Salam Solidarity dari Sabah. Saya ingin berkongsi beberapa pengalaman setelah melihat film pendek yang berjudul Sang Prada dan juga Walkenamek. Dan setelah mempunyai diskusi di bengkel sebentar tadi di Brunei, apabila saya melihat film pendek tersebut, mata saya terbuka dan saya tersentuh melihat penindasan ataupun perlanggaran hak asasi manusia yang berlaku di Waspapua. Karena sesungguhnya kasus ataupun isu seperti ini tidak adalah seperti menurunkan martabat seseorang manusia. Dan saya ingin melanjutkan tangan Solidarity, Solidaritas kepada semua warga Waspapua dan juga ingin mendukung perjuangan Waspapua untuk mengembalikan identiti, hak-hak tanah masyarakat adat dan juga budaya adat tradisi yang dipegang oleh warga Waspapua. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa Free Waspapua. Ya, berdasarkan film pendek tersebut, ini adalah kali pertama yang saya melihat situasi Papua. Saya merasa, apa yang bisa saya katakan? Saya merasa, maaf, tapi pada masa yang sama saya merasa gembira. Saya merasa, saya merasa, mereka sangat berlaku untuk mereka, tapi tidak berbicara atau tidak berbicara, mereka tidak berbicara. Jadi mereka berbicara, saya merasa, saya merasa, saya merasa, saya merasa, saya merasa. Ini beruntung bagi saya kerana saya melihat video West Papua. Jadi, ada beberapa perasaan baru untuk West Papua. Kerana, seperti yang saya tahu, Papua dari Indonesia, tapi sebenarnya mereka memiliki beberapa perasaan, dan berbeda dengan bahwa Latinik dan Bahasa. Jadi, dengan video ini saya dapat memiliki kepercayaan baru untuk saya. Saya pikir ini adalah beberapa video ini. Jadi, Anda, saya, Papua orang, tidak akan mengembalikan, tapi Anda harus mengembalikan region Anda, wilayah dan tempat Anda untuk mempunyai environment yang baik dan mempunyai kultur Anda dan pemerintah mempunyai berbicara sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda dapat mempunyai orang Anda dan orang Anda tidak mengembalikan dengan kemampuan Anda dan orang Anda juga merupakan kemampuan Anda dan orang Anda itu merupakan tempat Anda ata dirimau Anda akan arnındak saya sangat dia mengalami saya tahu itu mulai saya tahu itu lynai saya begitu di Boss saya tahu ini yang pertama saya tahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton